Kita beralih ke terdakwa Eliezer yang menyampaikan isi hatinya saat menyampaikan pembelaan di persidangan. Dari mulai meminta maaf kepada ayahnya karena kehilangan pekerjaan, hingga berharap agar sang kekasih tetap setia menunggunya. Terdakwa pembunuhan Joshua Richard Eliezer telah menyampaikan pembelaannya atau pleidoy di persidangan. Di awal pembelaannya, Eliezer menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya karena harus menanggung kesedihan atas perbuatannya. Eliezer menyebut sang ayah bahkan harus kehilangan pekerjaan karena peristiwa ini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Selain keluarga, Eliezer tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada tunangannya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan. Eliezer berterima kasih kepada kekasihnya yang selama ini terus memberikan perhatian. Tetapi di lain pihak, Eliezer juga siap jika nantinya sang kekasih memilih untuk tidak menunggu dan meninggalkannya. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Dalam sidang, Eliezer membacakan pembelaannya sebagai tanggapan atas tuntutan 12 tahun dari jaksa. Play-doh ini ditulis langsung oleh Eliezer dengan tulisan tangan. Kekecewaannya terhadap Sambo juga disampaikan. Dirinya tak menyangka akan diperalat hingga akhirnya membuat Yosua tewas. Di akhir Play-doh, Eliezer meminta hakim dapat menjatuhkan ponis secara adil padanya. Tim Liputan, Kompas TV Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan, menjadikan saya seorang terdakwa. Kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan.